Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat, tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi bersama bagaimana kita ketika memindahkan bahan bonsai yang baru kita tanam di polybag dan kita mau pindahkan ke pot atau ke ground itu sebaiknya teman-teman harus perhatikan dulu kondisi percabangannya yang baru tumbuh oke teman-teman saya ambil payung dulu nah ini kita pakai payung nah oke teman-teman jadi ketika kita mau memindahkan bahan-bahan bonsai yang baru kita tanam di polybag dan kita akan pindahkan ke pot atau ke tempat ground kita harus perhatikan beberapa hal seperti kita periksa dulu percabangan dari bahan bonsai yang akan kita pindah apakah cabang-cabangnya apakah cabang-cabangnya ini sudah tua atau belum nah kalau seperti ini ini cabangnya sudah tua teman-teman jadi sudah bisa kita pindahkan ke pot ke pot atau ke lahan ground nah ini karena kalau masih terlalu mudah cabang-cabangnya ini berarti akarnya juga tentunya masih mudah teman-teman jadi rawan untuk kita pindahkan saya juga punya bahan bonsai serut ini dari setekan teman-teman nah ini dari setekan dan cabangnya ini masih mudah sekali teman-teman masih mudah nah ini tentunya akarnya pun masih kecil-kecil teman-teman kalau kondisi cabang seperti ini yang masih mudah otomatis akarnya masih kecil dan sangat mudah sekali jadi belum bisa kita pindahkan ke pot nanti biasanya kalau cabang serut ini sudah tua itu dia dia mengeluarkan anak cabang teman-teman dan warna kulit cabangnya ini agak coklat-coklat tua gitu teman-teman baru bisa kita pindahkan nanti jadi harus bersabar teman-teman bila kita mau memindahkan bahan bonsai yang baru kita tanam dari setekan atau cangkok atau dapat buruan dan baru kita tanam otomatis akar-akarnya yang baru akan tumbuh dan cabang baru akan tumbuh tapi tunggu tua dulu teman-teman baru kita bisa pindahkan dan seperti ini juga teman-teman banyak bahan-bahan setekan yang saya tanam dan ini tentunya cabang-cabangnya masih sangat mudah jadi saya belum berani memindahkan ke pot belum berani saya pindahkan karena masih riskan untuk tumbuh jadi kita harus sabar dulu tunggu percabangannya tua dulu teman-teman oke kita lihat contoh yang masih muda dan disini juga nah ini teman-teman ini loa ini masih sangat mudah sekali teman-teman ini ini masih mempunyai akar serabut yang masih kecil dan kita tunggu beberapa bulan lagi baru bisa kita pindah kita cari contoh yang belum-belum boleh dipindahkan teman-teman nah ini teman-teman bahan loa juga dari setekan cabang-cabangnya masih mudah ini teman-teman dan belum berani saya pindahkan ini masih dipolyback dari setekan teman-teman akarnya ini akan sangat mudah sekali karena cabang-cabangnya ini masih mudah ini belum waktunya dipindah teman-teman disini juga ada seng simbur yang ditanam dari setekan juga teman-teman akar cabangnya ini baru tumbuh dan masih sangat mudah sekali masih lemas-lemas nah ini belum boleh kita gerak-gerakkan teman-teman apalagi mau mencabut mau memindahkan dan jangan sekali-kali melakukan pemilihan cabang atau mengurangi cabang-cabang karena cabang ini masih mudah otomatis akarnya sangat mudah apabila dipotong cabang-cabang ini nanti akarnya bisa membusuk teman-teman dan bisa menyebabkan kematian bahan bonsai jadi teman-teman kalau mau memindahkan paling tidak cabangnya nah ini sudah lumayan tinggi dan sudah lumayan besar seperti ini dan warna cabangnya ini warna cabangnya ini sudah kecoklatan dan ini pertanda sudah tua dan dari cabang ini sudah tumbuh juga cabang-cabang baru atau anak cabang nah ini sudah aman untuk kita pindah ke lahan ground nah ini teman-teman paling tidak seperti ini kalau mau memindahkan baru bisa aman oke teman-teman saya juga akan mengganti media bahan bonsai saing simbur cat 6 ini teman-teman ini hasil cangkauan dan ini sudah sudah penuh akarnya karena dilihat dari perkembangannya ini agak lambat ini sudah sekitar 6-7 bulan ini akarnya sudah penuh rencananya saya mau ganti ke tempat yang lebih besar sekaligus tempat groundnya pot yang besar dan saya akan pakai pot ini bisa menampung banyak media sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan pertumbuhannya akan menjadi cepat teman-teman dan sebelum kita angkat ini biasanya jenis-jenis yang simpur ini kita harus pruning dulu teman-teman kita harus pruning dulu daunnya untuk mengurangi tingkat stress pada tanaman oke teman-teman kita pruning dulu daunnya mati ini jenis saing simpur Vietnam yang daun mikro teman-teman daun mikro ini malah super mikro teman-teman saking saking kecilnya ini harus di pruning dulu kalau jenis saing simpur meskipun barang impor tapi tetap perlakuan terhadap pohon saing simpur ini kita harus pruning dan rencananya nanti ini akan dibuat pohon indukan ini dulu juga berasal dari cabang yang seperti ini dicangkok teman-teman dicangkok nah jadi seperti ini besok juga ini akan dicangkok cabang-cabangnya ini kalau sudah subur di tempat yang baru ini akan dicangkok untuk diperbanyak teman-teman oke teman-teman beginilah proses pemindahan saing simpur Vietnam mikro ke tempat yang lebih besar bahan bonsai saing simpur Vietnam jadi prosesnya 3 semoga bermanfaat tetap semangat kita berkarya kita berpikir positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati